Intro Oke kita akan praktek buat susi rasa Indonesia Ini udah disiapin alat-alatnya Anda butuh bambu seperti ini, belinya dimana ya? Ini di Indonesia banyak Oh di Indonesia banyak, oke silahkan tolong diajari Kita cara buatnya Yang pertama Tentang kebersihan Jadi kalau kerja makanan Syarat utama harus bersih Betul Supaya gak kemasukan rambut Harus pake sour cap Gak mungkin Supaya gak kemasukan rambut harus pake sour cap Ibu iya bener Oke jangan nanti bikin sendiri makan sendiri ya Ibu beneran emang kita suruh pake sour cap Kalau saya di rumah bikin Pasti pake sour cap Kalau ini kan masuk TV biar agak keren Mas Deddy nanti supaya rambutnya gak jatuh ke susi Gak usah bu saya suka kok makan rambut saya sendiri Oh gitu ya Kalau gak gini aja Gak usah saya suka kok Ya sudah oke oke Kalau gitu sarung tangan Sarung tangan Ini wajib Ya mending sarung tangan aja ya Sarung tangan kanan dan kiri Sarung tangan aja Sarung tangan kanan dan kiri Ini belajar masak atau guru BP sih? Mirip-mirip ya Masaknya kagak Ya itu Belajar gulung Harus bersih Bener gak? Gulung tuh susah loh Iya sarung tangan kan Sarung tangan kan Nah oke Sarung tangan Bu ini pilih dulu nih Mas Deddy maunya rasa apa Mbak Fanny maunya rasa apa Ngegulungnya Oh apa ya Ini deh Ini rendang sapi Yang apa deh Ini apa? Itu ayam kalasan Oke Ayam kalasan Rendang sapi Terus Kalau sudah Ini mau nasinya seberapa Bebas gak ada ukurannya Bu Kalau saya timbang di rumah Kalau saya selalu ditimbang nasinya 200 gram Nah suka-sukanya mau seberapa Ini apa ini? Ini punya saya boleh tolong diisiin Ini telur Jangan ngambak Jangan ngambak nih Ternyata suka marah ya Dapat tau tuh suka mau bikin yang jumbo kan boleh aja Oke aku bikinin yang jumbo ya Beneran? Tuh Bener loh Mas Ded mau bikin jumbo Eh sorry sorry Terus Gak apa-apa dong Sudah kan Kalau ini mah masakan biasa ya Masakan rumah ya Ya masakan rumah suka-suka aja mau apa Terus biasanya triknya itu Kan Supaya gak lengket Pakai air Air Ini dicelup dikit aja Gini-gini Supaya nanti pas Nganu ngeratain nasinya Gak ini Ready? Oke Ditata Norinya Disini Disini Serius nih aku nih Ya Oke ini Mbak Fani punya Oke Sesek ya Geser dikit dulu Oke terus nasinya ditumpahkan di atas nori di ujung sini Di tengah-tengah sini Ya Oke Diratakan Pakai? Pakai itu Pakai centong nasi Diratakan yang cakep Diukur Kanan-kiri Sudah rata Seimbang Ini isinya Dituang disini Disusun yang rapi Dibarisin Oke Dibarisin Dibarisin yang rapi Tapi sebenernya kalau jualan Ada takerannya kan ya Aduh jangan kenceng-kenceng Mas Didi Oke gulung dengan penuh perasaan Gulung Sorry ambilnya agak banyak dikit Jadi sekali Ngegulungnya langsung gini Terus ini Ya udah terus diangkat lagi Diangkat ininya Digulung lagi ke depan Ya Oh duluan Bener-bener Bener-bener Kok lagi sombongnya keluar Ini ada tatakannya buat potong Oh tuh ada tatakannya Marah dia Enggak emang kalau orang pintar suka kayak gini Enak deh coba Hah Enak banget Enak gak enak 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 kan Ini nasinya nasi biasa atau nasi apa Nasi dari bibit Jepang tapi yang udah ditanam di Indonesia Hmm keturunan Yang ini mau cobain Enggak sih Tahan berapa lama ini Oh satu hari aja 24 jam paling lama Karena tanpa bahan pengawet Iya Tapi ini buat bekal anak emang bisa banget ya Praktis kan Praktis Kalau buat acara-acara juga Terus gak nyampah Mbak Fanny Sampahnya kan cuma kertas nasi itu aja kan Iya Boks-boks gak plastik Jadi juga membantu mengurangi sampah Jadi kalau orang mau mesen langsung dibuat atau gimana? Iya Kalau pemesanan itu biasanya rata-rata kalau pelanggan itu sehari sebelumnya sih udah confirm Karena gak bisa dadakan harus pesanan sih dulu Oh jadi gak ready, bukan yang ready gitu ya Gak pernah kami Kecuali kalau ada acara-acara Tanya, omsetnya berapa lama? Omsetnya berapa ini? Setelah udah buka berapa lama sih? Bu Nanti April ini pas hari Kartini 3 tahun 3 tahun? Selama 3 tahun ini rata-rata omset berapa banyak? Sekitar 20 lah 20 sampai 30 per bulan 20 sampai 30 juta per bulan Oh itu ibu jualan sendiri atau ada yang bantuin? Ada temen saya yang duduk di sana Ibu Tati Dan ada dua lagi tim kami Oh jadi berempat 20 sampai 30 juta mas Dad Lumayan di rumah Gak dapat segitu kan Itu yang rendang ya? Iya Ini yang rendang, oke Jadi ini isinya bisa dimasukin apa aja ya? Iya, masukin apa aja yang rendang Masakan-masakan rumah yang anda masak bisa dimasukin Terus anda gulung Seperti tadi gampang buat susi Buat makanan anak-anak sekolah Kalau ke sekolah bawa beginian bersih Bersih Simpel Mudah dibuat Dan tadi juga Pasti anak-anak suka ya Dan pasti ngenyangin Ya, sehat lagi kan Gak jajar Jadi udah laku, udah jual Nextnya mau bikin apa nih kira-kira? Nextnya mau eksplor rasa lagi yang lebih banyak Karena untuk Indonesia Timur rasanya belum terwakili Oke, oke Jadi supaya kalau orang mau lihat makanan Indonesia itu adalah wakilnya gitu dalam bentuk yang seperti ini Udah ada nasinya, udah ada sayurnya, udah ada semua langsung komplit langsung tinggal dimakan masukin mulut selesai Sampanya juga selesai Nah, kalau nih penonton ada yang mau beli atau ada di sini ada yang mau beli gimana caranya Bu? Kami ada di aplikasi-aplikasi Di aplikasi online yang kirim makanan itu Ada Instagram atau apa gitu? Instagram ada Ada Namanya apa boleh? Lady Oisi Jakarta, Lady Oisi JKT Oke, Lady Oisi JKT Oke, nama makanan sendiri apa? Susi, susi aja nanti tinggal isinya pilih macem-macem Ada susi rendang, susi soto ayam Oke, baik terima kasih banyak Thank you Terima kasih, sukses terus ya Makasih Sukses terus Kita udah belajar masak, sebenernya makanannya biasa ya Makanannya biasa, makanan makanan biasa umum Makanan orang Indonesia Tapi kemasannya menarik Kemasannya menarik itu secara buatnya juga menarik Artinya kita bisa mengkombinasikan dengan kreativitas kita Sendiri, benar Dan menghasilkan uang juga Iya Dan yang menarik adalah kreativitas itu tidak pernah habis Jadi carilah semampu kalian It's a simple thing but can be incredible If you put a thought on it Ini apa? Susi Lady Oisi Buat saya yang abon ya Oh ya Thank you That's the best Ini peningkasan, inilah hitam putri Ais Nina Azahara Bocah perempuan 12 tahun asal gerisik Jawa Timur Yang berani menyurati Perdana Menteri Australia Dan selir Jerman bahkan Donald Trump Untuk berhenti mengirim sampah plastik ke Indonesia Bapak Sri Raharjo Driver ojek online yang mendapat bantuan tak terduga Yakni uang 114 juta rupiah dari netizen Kisah Pak Sri dibagikan oleh Elsha Sandria di media sosial Sang penumpang yang prihatin melihat kondisi motor dan handphone yang digunakan Pak Sri Hitam Putih Selasa 28 Januari live jam 6 sore Ini baru trend setuju Terima kasih telah menonton!